Hai baik hari ini saya baru iseng download kali Linux 2024.3 64bit kita coba install di mesin virtualbox harusnya sih gampang dan aman sih sebenarnya Coba kita install aja dulu masuk ke virtualbox ini disini masih kali Linux 2023.4 saya akan tambahkan mesin baru eh kali 2024.3 ya eh uh sekarang ada isu image kayak gini ya coba Hai Oke menarik saya taruh di bagian opqrstorrent nih di bagian torrent saya ada ini Oke open Oke isu image sudah masuk ini baru pertama kali saya pakai kayak gini ya sebelumnya belum pernah ini pakai Ubuntu 2404 next memory saya kasih dua prosesor saya kasih dua prosesor memorinya kayaknya di gede-gede kita 5 terus next nah ini dia harusnya 25 giga tuh kekecilan kayaknya saya tambahin jadi 100 giga aja lah 100 sekian lah oke eh eh next ini machine name segala macam finish Oke kita percobaan menjalankan ini mesinnya ada di bawah coba kita jalankan Hai tak oke dia akan dia mulai nyala graphical install oke oke English pakainya eh eh location nya bukan United States other next eh Asia next eh Indonesia next eh oops oops oke eh eh lokalnya United States oke keyboardnya American English Oke tapi tadi Indonesia kenapa enggak milih kayaknya dia masuk web kali biasanya web doang sih nah dia install sekarang kompon-kompon-kompon kali Linux 24.0 2024.3 nih yang di laptop saya juga saya update nih berarti Hai mudah-mudahan enggak ada masalah nih Hai jadi yang 223.4 itu cuma 25 giga itu kekecilan buat pakai main ini udah detecting ethernet 0 api versi 6 konfigurasinya di auto di ACP juga jalan oke hostnamenya kali continue domain name nggak ada eh oke fullnamenya kali usenamenya kali juga sih username username kali passwordnya kali 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 ini buat percobaan jadi saya pakai password kali semua username kali password kali oh disini dia clocknya eee bi-b oke detect this next baru sekarang installnya tadi ngapain dia ini baru partisi ini sekarang eee kalau kita masih pemula use entire disk aja next continue saya kasih alokasi seratusan giga supaya aman enggak kabisan eee all file in one partition continue eee finish partition continue eee yes eee ini kalimatnya write the changes to disk yes supaya disknya di format sekalian kalau no ya kacau ceritanya ntar oke sekarang sudah lagi proses instalasi wah cepat banget oke ini harus di install juga di laptop saya sih sebenarnya eee eee ini bisa pause enggak ya kalau ini buat selesai nih kayaknya oh ini stop recording hahaha kacau udah biarin oke dia installnya lama installing core package jadi ini saya lagi nginstall untuk kuliah IT Forensic eee saya harus install yang baru-barulah eee jadi saya ada dua kuliah yang berkaitan IT Forensic sama eee ethical hacking eee dua-duanya semester ini semester ini ngajar banyak kuliah ya ada empat empat kuliah sekaligus keren materinya beda-beda seru banget dah oke ini eee mudah-mudahan aman daripada ada-ada nunggu kayak ginian ini saya stop aja tapi kira-kira harusnya selesai sih ini saya stop aja stop recording terima kasih terima kasih